Identitas Gelandang Crystal Palace terungkap, peluang gabung Timnas Indonesia kembali terbuka. Gelandang Crystal Palace, Hairori Edewal, berpeluang memperkuat Timnas Indonesia setelah terungkap memiliki garis keturunan Indonesia. Sebagai informasi, Hairori Edewal memang sebelumnya dikabarkan tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja hal tersebut sempat terganjal akibat adanya keraguan apakah sang pemain memiliki garis keturunan Indonesia. Namun TKTK identitas Hairori Edewal kini terungkap. Ex-anggota Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani mengaku mendapatkan informasi bahwa nenek Hairori Edewal berasal dari Manado. Hal ini tentu membuat proses natusalisasi pemain berusia 27 tahun itu bisa lebih mudah. Sudah lama nama Hairori Edewal muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Hairori Edewal keturunan dari Suriname. Namun minggu lalu seseorang mengontak saya mengatakan cucunya ingin bermain untuk Timnas. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace. Jawab beliau, Hairori Edewal. Bukannya Hairori turunan Suriname. Neneknya Hairori adek saya. Kami berasal dari Manado. Jawab beliau, tulis Hassani. Dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Hassani menilai bahwa Timnas Indonesia bakal sangat diuntungkan bila mampu mengamankan jasa Hairori Edewal. Menurunkan, Hairori merupakan pemain dengan grade A. Pernyataan Hassani tersebut memang bukannya tanpa alasan. Berhasil menembus Liga Primer Inggris menjadi bukti kualitas seorang Hairori Edewal. Pemain berposisi sebagai gelandang itu kini tercatat telah tampil sebanyak 4 kali di Liga Inggris. Meskipun punya 3 caps di Timnas Belanda, ini alasan Hairori Edewal bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Hairori Edewal tercatat memiliki 3 caps bersama Timnas Belanda pada level senior. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, ada situasi yang memungkinkan Rie Edewal tetap bisa membela Timnas Indonesia. Kabar Rie Edewal tertarik membela Timnas Indonesia mencuat dari mantan anggota Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengaku dihubungi kerabat Rie Edewal dan memberikan beberapa pesan. Pesan pertama, Hassani diberitahu bahwa Rie Edewal tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Pesan kedua, sekaligus meluruskan kabar yang selama ini beredar, nenek Rie Edewal dari Manado, bukan dari Suriname. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela Timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Lalu, bagaimana dengan status Rie Edewal yang pernah membela Timnas Belanda? Berdasarkan pada data Transfermark dan Socerwai, Rie Edewal pernah membela Timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Hiero Rie Edewal sudah pernah bermain untuk Timnas Belanda pada level senior. Data itu tak bisa dibantah. Namun, ada aturan yang memungkinkan Rie Edewal bisa bermain untuk Timnas Belanda. Pertama, caps yang didapat Rie Edewal bukan pada laga internasional level A. Laga level A antara lain Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, hingga Copa Amerika. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Rie Edewal mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Rie Edewal bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Sinta Aeyong sudah terima data penyerang tajam Liga Armenia untuk Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, memberikan bocoran bahwa data Ilyas Alhaf sudah diterima Sinta Aeyong. Ilyas memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari tanah air. Hal ini tentu jadi kabar baik karena Ilyas sendiri memiliki posisi sebagai penyerang. Dia merupakan ujung tombak milik FC Noah yang bertarung di Liga Armenia. Roni Pangemanan menjelaskan, nama Ilyas Alhaf sudah masuk ke daftar pemain keturunan yang dimiliki Sinta Aeyong. Kabar tersebut disampaikan saat dia berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Nantinya, Sin akan melakukan analisa terkait kebutuhan Timnas saat ini. Sosok yang biasa di Sapa Bung Ropan ini menyampaikan saat ini Sinta Aeyong belum memberikan keputusan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan coba melihat data Ilyas sebelum mengambil keputusan. Pemain kelahiran Belanda ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Apalagi, Ilyas bisa bekerja di beberapa posisi seperti winger kanan, winger kiri, dan gelandang serang. Musim ini dia sudah tampil dalam 18 pertandingan dengan menyumbangkan 8 gol ditambah 6 asis. Statistik tersebut cukup meyakinkan, apalagi lini depan masih jadi masalah bagi Indonesia. Sosok Ilyas sebelumnya sempat mendapatkan sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, Alhaf melakukan selebrasi setelah membawa Almeres City promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredise. Menariknya, pemain berusia 26 tahun ini membawa bendera Indonesia dan memberikan sinyal bahwa dia ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Neneknya dari Surakarta, Ilyas Alhaf 100% siap bela tim Nas Indonesia. Ilyas Alhaf bisa menjadi opsi bagi Sintai Yong untuk memperkuat lini serang tim Nas Indonesia. Pemain 26 tahun itu punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surakarta. Sintai Yong dilaporkan tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Kabarnya, sang pelatih akan, belusukan, ke Eropa untuk mencari pemain yang punya darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Beberapa nama kemudian mencuat sebagai opsi untuk dilihat Sintai Yong. Salah satunya adalah Ilyas Alhaf, yang kini bermain untuk klub Armenia Yanni FC Noah. Sebelum pindah ke FC Noah mulai awal musim 2023-2024 ini, Ilyas Alhaf pernah membela Almeri City dan turut membawa timnya promosi dari RSTDC ke RADDC pada musim 2022-2023 lalu. Pengamat sepak bola Indonesia, Rony Pangemanan, menyebut bahwa Alhaf sudah ada dalam daftar nama pemain yang dipantau PSSI. Bung Ropan, begitu dia biasa disapa, juga sudah menyodorkan nama Alhaf pada Erik Thohir sebagai ketua PSSI. Menurut Bung Ropan, Erik Thohir juga sudah menyerahkan nama Alhaf pada Sintai Yong. Nantinya, keputusan akhir apakah Alhaf akan dipakai timnas Indonesia atau tidak ada di tangan sang pelatih. Sudah sampai tangan STY, semua tergantung pada STY, apakah STY mau dengan Ilyas Alhaf untuk menjadi bagian kalau memang ada beberapa pemain yang dibidik, kata Bung Ropan di kanal Youtube miliknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.